Intro Meski belum ada perkataan dari yang bersangkutan Namun isu soal masa depan Valentino Rossi di MotoGP sudah merebak Isu-isu terkait masa depan Rossi di MotoGP memunculkan beragam spekulasi Kini muncul rumor bahwa dia akan menjadi manajer tim pabrikan Yamaha setelah pensiun Pembalap Mega Bintang Valentino Rossi menyisakan kontrak selama satu musim Sebagai rider tim pabrikan Monster Energy Yamaha di MotoGP Musim 2020 akan menjadi masa depan penentuan bagi Valentino Rossi Dalam membuat keputusan perihal kelanjutan karirnya sebagai pembalap MotoGP Rossi memilih irik bicara soal masa depannya Dia hanya berkata bahwa tes pramusim dan seri-seri pembukaan MotoGP musim depan Akan meletar belakangi keputusannya Menjadi pembalap sendiri bukan satu-satunya kegiatan Yang bisa dirakon Rossi apabila bertahan di MotoGP Pasalnya Rossi masih memiliki tim balap besutannya Yaitu pastinya Sky Racing PR46 yang berkipra di kelas Moto2 dan Moto3 Beberapa pihak memprediksi bahwa Valentino Rossi bisa saja mengangkat timnya Belakangi kelas utama karena masih ada satu tempat yang tersisa Yang ditinggalkan Mark PDS pada 2019 Tidak menutup kemungkinan juga bahwa tembalap berjuluk redaktor Justru akan menjadi salah satu tim figur dengan jajaran petinggi Yamaha Mengingat relasi panjang yang telah terjalin serta dampak besar yang dibawah Rossi Peluang pria atau pria itu mencari orang penting di Yamaha bisa saja ada Spekulasi tersebut telah sampai ke telinga dari Takahiro Sumi Pimpinan proyek Yamaha di MotoGP Dalam wawancara dengan Motorsport Magazine yang dilansir tersebut Kendati Enggan memberi petunjuk Sumi mengaku bahwa Yamaha memiliki keinginan untuk terus menjaga relasi Dengan pemenang 9 gelar juara dunia itu Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan seperti ini Seperti yang dikatakan Sumi Rossi punya memori yang sangat bagus dan mengingat segala hal yang akan melakukan selama bertahun-tahun Jadi pengetahuan dan pengalamannya bernilai penting bagi kami Ucap Sumi Merupakan hal yang bagus untuk menahannya tetap bersama Yamaha Kami ingin menjadi koneksi ini ucap pria yang mulai terlibat dalam proyek Yamaha Tim MotoGP sejak tahun 2003 itu Transformasi pembalap menjadi manajer tim bukan hal yang asing di MotoGP Sebagian bos tim di MotoGP pernah mencicipi karir sebagai penunggang kuda besi Ya seperti yang kita sebut ini Seperti David Torjoli dudukkan di Alberto Point di Repsol Honda Hingga Direktur Tim Monster Energy yang saat ini masih mau meregeli Ya memang tidak gelusuri Tidak benar Tapi Yang intinya nih bagaimana nasibnya setelah 2020 Apakah masih berlanjut atau tidak Ya kita lihat saja Kita ikuti saya terus info nya oke Jangan lupa dengan subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti info terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih